Hai 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 kata orang kalau lama nggak ketemu itu kan kalau lama nggak ketemu saya gimana bapur ya Oke kali ini kita berjumpa lagi dengan saya ada harianto di channel YouTube saya bisa di-searching ada harianto dengan pembahasan kali ini membuat aplikasi Android serana menggunakan Adopt Play CC Oke kita langsung saja membuka Adopt Play CC Hai disini saya akan pilih ayat for Android disini kita akan membuat romain baru kemudian kita kecilkan filmnya menjadi video agar terlihat semua kemudian kita akan bikin dua layout yang pertama layout awal kemudian layout konten saat ini kita akan membuat sebuah background dengan sederhana dewas di sini saya akan membuat simpel saja untuk backgroundnya Oke untuk saat ini untuk di halaman awal kita akan import gambar klik file kemudian import-import to state disini saya akan menggunakan gambar saya sendiri kemudian kita pilih free transform tool kita klik tahan sama tombol shift kita kecohkan kita bisa tengahkan menggunakan adigen kalau tidak ada bisa di klik window kemudian pilih legend nah bisa kita pilih center setengah kemudian ukuran juga bisa kita sesuaikan dengan ukuran layar disini saya akan kecilkan lagi nah oke seperti ini oke kita akan buat sebuah tombol untuk mengarah ke halaman scene atau ke scene berikutnya kita klik rectangle tool disini saya akan buat garis pinggir dengan besar 3 kemudian rectangle option nya 20 saya akan buat tombol seperti ini kemudian klik seleksi tool untuk memindahkannya kemudian kita klik center oke seperti ini kita eh saya akan lebatkan sedikit stroknya atau garis pinggirnya jadi lima atau sepuluh oke kurang lebih seperti ini nah kemudian saya akan buat teks teman-temannya mulai saya nanti warna putih kemudian real saya bikin kebal dan saya akan besarkan sebelumnya ini kita tengahkan oke kita tengahkan oke kita tengahkan nah seperti ini lah nah untuk mempercantik lagi bisa kita edit sedikit foto ini dengan pilih kanan kita klik start oke kita bentuk bentuk nah bisa dengokin oke setelah selesai kita buat layar-layar atasnya kita buat disini profile buat font biasa ini terserah anda ini mau buat font biasa atau font bold ukurannya disesuaikan saja oke kemudian kita buat scene baru menggunakan window kemudian scene atau shift f2 kita tambahkan ini jangan lupa kita ganti ini halaman awal dan ini home nya nah disini kita akan buat sebuah konten dimana biodata profile yang seperti di awal ini saya akan buat background terlebih dahulu menggunakan rectangle tool dan relation option mode oke disini saya akan pilih warna atau anda juga bisa mempersiapkan warna saya akan melalui searching di internet sekarang saya sudah mempersiapkan warna oke kita retral fold kemudian buat ke ini untuk bentuk saya bebaskan mau membuat perlihatan oke saya akan kasih sedikit efek terlebih dahulu ya efek bayangan atau warna yang berbeda nah kemudian kita kasih keterangan terlebih dahulu dengan menambahkan layer kita dengan text tool kita buat nangal terlebih dahulu kita tengahkan kemudian kita kasih background belakangnya kemudian kita tengok dengan layar baru juga kita capi bawahnya dengan warna seperti ini misalnya kita misalkan oke seperti ini kurang lebih kemudian kita kasih background level lagi kita buat kesini 10 kita mengek betisa layar agak lebih enak mengendakannya oke kemudian klik kanan convert to symbol atau ke-8 kita buat nanti klik ini saya akan buat sedikit transparan dengan warna belakang saya ubah seperti ini ini saya akan buat ada garis kita taris putih oke kurang lebih seperti ini kita kunci lagi kemudian kita buat text nya disini saya nama misalnya alamat website kecehkan gantung warnu nah jika warna background kurang menarik bisa kita ubah juga nama dapak kliknya ini saya ganti putih yang belakang saya ganti menjadi warna lain seperti ini atau bisa diganti sedikit nah kemudian disini sesuai dengan data yang ditulkan oke kemudian kita masukkan foto kita perlu klik file import import to state mantap segi ini foto yang akan kita masukkan kemudian kita kecilkan foto ini akan kita bentuk bulat dengan klik kanan write apart kemudian kita pilih oval tool dengan garis miru warna hitam atau warna gelap kemudian warna tengahnya kita hilangkan dan kita buat di jenis-jenis bumi oke kemudian kita ambil tengahnya kita pindahkan kita kecilkan ya kita tinggalkan ya kolom 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 dan kita kita klik tombol kembali kemudian kita 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 copy Oke kita hapus pinjir-pinjirnya ini, tidak perlu lagi. Oke sudah jadi, kita simpan dulu file save as. Kemudian, kita kasih action di tombol mulai ini, agar bisa ke halaman home, dengan cara klik, kita select dulu, objek mulai dan tombol jatuhkan, kita jadikan button ke kanan, convert to symbol, dan pilih button, ini bisa kita ganti dengan nilai, kita klik ok, kemudian kita klik ini, kita klik window dan action, nah disini kita bisa mengetik segera kodenya, kita sudah hafa atau menggunakan kode snapper, disini saya akan memasukkan kode stop risk parameter biaru, kemudian klik route to send and fly, jangan lupa klik tombol mulainya, nah ini dari youtube send and fly ini akan bertindak ke halaman yang mana kita review, misal tadi home, kemudian stop ini agar ketika kita mau kalkulasi tidak pernah sendiri, kita tutup, kemudian tindak ke, scene berikutnya, scene home, nah disini juga kita kunci bro terlebih dahulu, dan kita klik tombol, kemudian klik tombol, kemudian klik tombol kembali, kemudian klik tombol kembali, dan window action, kemudian klik tombol kembali, kemudian kita kode snapper seperti tadi, kemudian klik tombol kembali, kemudian klik tombol kembali, klik tombol send and fly, soalnya kita ganti menjadi awal, kemudian kita close, close dan set. oke kita akan coba dengan ctrl dan test nah disini bisa kita klik tombol mulai disini anda bisa mengeksplore sedikit untuk desainnya bisa anda selesaikan dengan keinginan yang memang style anda disini hanya contoh untuk warnanya bisa kita sesuaikan dengan keinginanannya ini tergantung dari imajinasi anda nah kemudian untuk mengeksplore ke file apk kita klik file kemudian disini ada pilihan air 16 for Android setting kemudian disini output file kita pilih dimana tempat kita akan menyimpan kemudian nama aplikasinya apa misalnya saya buat profile kemudian ininya acpid ini digunakan untuk pencarian jika kita upload ke store market Android misalnya playstore dan versi bisa kita rubah jika mau kemudian fullscreen untuk mempulakan jika akan kita jalankan di Android nah disini saya bilang ada dua versi aplikasi Android ada ARM dan x86 kebanyakan kebanyakan device yang digunakan ada yang 86 ada yang ARM misalnya device Samsung ada yang menggunakan ARM kemudian device nya asus menggunakan x86 ini saya akan contoh saja x86 kemudian deploy ini akan kita buat certificate untuk application kita klik create kemudian isi sesuai dengan apa yang ada di kolom kemudian jangka waktu berada disini standar 25 tahun kemudian kita cari tanpa toko penyimpan nya nah kita simpan nah kita ok kemudian kita masukkan lagi password yang sudah kita bikin tadi nah kemudian biasanya aplikasi Android dari kelas ini memerlukan Iron Time nah disini kita akan pilih yang atas saja untuk otomatis dibawa oleh aplikasi ini jadi tidak mesti menginstall Iron Time lagi kelemahannya aplikasi yang kita bayangkan akan lebih besar saja ukuran kemudian iPhone jika ada disini untuk mempunyai tingkat waktu saya tidak akan menggunakan iPhone ini ada permission aksesual saja yang akan digunakan dalam Android disini kita tidak memakai apa-apa terus bahasa jika sudah bahasa yang support di aplikasi ini bisa kita centang oke kemudian kita klik publish kemudian kita cek file yang sudah kita export ke aplikasi tadi menggunakan cara explorer nah ini aplikasi nya sesuai dengan nama yang telah kita buat tadi disini saya menggunakan nama belajar 1 dan apk nah ini ukurannya 17,6 yang ini sudah bisa digunakan atau dicoba di ponsel Android oke terima kasih telah menonton dan selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya untuk video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax